Pada masa pandemi ini, banyak instansi kesehatan yang jumlah pasien yang membeludak melebihi kapasitas. Membeludaknya jumlah pasien mengakibatkan kelelahan tenaga kesehatan sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya human error. Dari masalah ini, kami berinisiatif untuk membuat sistem monitoring infusan pasien atau SIMOISEN. Yang pertama, cairan infus digantungkan ke sensor load cell, di mana sensor load cell akan membaca nilai data polum cairan infus yang berupa sinyal analog. Kemudian, diteruskan ke modul HX711. Di sini, data analog tadi dikonversi menjadi data digital yang nantinya akan diproses oleh mikrokontroller Wemos D1-R2. Selanjutnya, Wemos akan menampilkan data nilai polum cairan tadi ke LCD sekaligus mengirimkan data ke software melalui jaringan internet menggunakan ISP8266. Data yang dikirimkan oleh alat akan tampil pada halaman dashboard monitoring. Perawat dapat memonitoring volume cairan infus pasien. Ketika volume cairan infus tersisa 10%, akan muncul notifikasi berupa pesan dan suara. Ini kesempatan baik, kalian jangan siasihakan dan berterima kasihlah kepada Ibu Direktur dan jajarannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita akan mengimplementasikan si Moisen di ruang pelamboyan pindah ke ruang mawar. Kenapa sih pindah? Karena di ruang mawar itu jaringannya lebih mudah. Hari ini kita akan mengimplementasikan si Moisen ini di RSUD Majalengka. Kita juga memindahkan si Moisen ini tadinya di rawat 1 ke rawat 2. Terus kita juga kasih arahan gimana caranya mengubah data dari si Moisen ini. Terima kasih telah menonton! Kita terdapat 3 pasien yang dipasang si Moisen Alhamdulillah sangat membantu sekali untuk pekerjaan perawat karena membantu untuk memonitor cairan infus yang akan habis. Menurut anggapan saya pribadi sebagai perawat pelaksana yang sehari-hari mendampingi pasien alat si Moisen ini sangat membantu sekali. Jadi nanti kalau misalkan cairan sudah habis atau sudah sedikit lagi, nanti kita bisa lihat di HP ruangan yang sudah tersambung dengan alat tersebut. Alhamdulillah adanya alat si Moisen bisa membantu supaya tidak bilang sama suster, supaya suster yang masuk ke dalam. Harapan saya bahwa si Moisen ini dapat meringankan beban kerja perawat, kemudian si Moisen ini bisa terintegrasi dengan sistem informasi di berbagai institusi kesehatan di tempat si Moisen ini diterapkan. Saya harap si Moisen ini nanti dapat tersandarisasi, kemudian dapat dikomersilkan, dan si Moisen ini bisa menjadi alat alternatif dari Infuspang. Harapan saya si Moisen ini dapat diimplementasikan tidak hanya satu rumah sakit, tapi beberapa rumah sakit. Dan terima kasih kepada asuransi ASRA dan yang untuk atas program Aksi Muda Indonesia memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan program si Moisen ini dalam rangka pengabdian masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.